Intro Dikenal Pajir Melintir Sahrini ke Pergo Keluhkan Bayaran rumah sakit Sahrini kini lebih terlihat Menghabiskan banyak waktunya Dengan keluarga Setelah menjadi istri Reno Barak Setelah merikah Sahrini memang terlihat Mengurangi jadwal manggungnya Untuk menemani suami Atau bersama keluarga Tak jarang Sahrini membagikan momen Kebersamaannya dengan keluarga Saat berlibur bersama Seperti yang baru-baru ini Ia bagikan melalui Saluran kanan miliknya The Princess Sahrini Rupanya Ia dengan keluarga Beserta keponakan-keponakannya Tengah berlibur ke Singapura Istri Reno Barak tersebut Mengaku sudah tidak lagi Menyewa jet pribadi Untuk berpergian Pasalnya Keluarga sang suami Sudah memiliki Fasilitas jet pribadi sendiri Untuk digunakan Pelantun restu itu Alhamdulillah Sekarang sudah tidak menyewa lagi Pesawat pribadinya Kebetulan juga Punya mertuakan Jadinya Kalau nganggur Bisa kita pakai Kata Sahrini Namun Kebenaran Soal jet pribadi Keluarga Reno Barak tersebut Sempat menjadi pertanyaan Pasalnya Karena dinilai Terlalu identik Dengan jet pribadi Milik suami Maya Estianti Muncul isu Kalau jet pribadi tersebut Hanya sewaan Terlepas dari Semua kemewaan Fasilitas yang ia dapatkan Siapa sangka Sahrini masih mengeluhkan Soal tagihan Rumah sakit Ya Sahrini yang berkelimang Harta terlihat Mengeluh biaya rumah sakit Di Singapura Hal itu Tampak Dari unggahan Sahrini Pada Beberapa hari yang lalu Tentang kegiatannya Di Singapura Dimana salah satunya Adalah Check up Ke rumah sakit Ditemani oleh Sang suami Adik kandung Dan adik ipar Sahrini terlihat Menunggu giliran Untuk menemui dokter Ditemani para suami Kata Aisyah Rani Mengarahkan kamera Pada suaminya Dan Reno Barak Setelah menjalani Pemeriksaan Aisyah Rani pun bertanya Pada kakaknya Soal tagihan Rumah sakit Kaget Bayar tagihan Rumah sakit Tanya Aisyah Rani Sahrini yang juga sibuk Dengan ponselnya pun Menjawab dengan santai Ya seperti biasa mbak Kata Sahrini Mehong Ya mbak Tanya Sang adik lagi Benar Jawabnya singkat Sang adik kemudian Menyinggung Kalau uang Sahrini Habis untuk membayar Tagihan rumah sakit Di Singapura Sahrini tidak Mengiyahkan Pertanyaan adiknya Dan memilih Mengakhiri percakapan tersebut Udah mbak Segala-segala aktivitas ini Udah privasi Kata Sahrini Menyudahi Wah Ternyata Seorang Sahrini Masih bisa mengeluhkan Soal tagihan rumah sakit Yang mahal Ya guys Padahal Dia terkenal Tajir melintir Apalagi setelah berkeluarga Dengan Pengusaha Reno Barat Lalu bagaimana Kalian guys Jangan lupa Like Komentar Dan juga Subscribe Terima kasih telah menonton Yuk Bye-bye Sub indo by broth3rmax